Yo, what's up everyone? Welcome back to Bongkar Bro, your one and only Racun Channel Audio. Balik lagi sama gue Busem yang udah hampir satu bulan nih kayaknya gak nongol di channel ini. Apa kabar nih temen-temen? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah, gue doain semuanya semoga baik-baik aja. Yang menjalankan puasa, gue ucapkan semoga lancar puasanya, menjadi ladang amal ibadah, dan pokoknya lancar-lancar, sehat-sehat, baik-baik deh semuanya. Nah, khusus di video kali ini seperti yang kita lihat di judul, ada satu produk yang lumayan banyak di-request nih. Ada Bluetooth Adapter yang fungsinya adalah mengubah IM kesayangan kalian menjadi semacam TWS. Dan ini adalah produk dari TRN seri BTS 20 Pro. Seperti gimana kualitasnya? Kita langsung masuk aja ke video. Kalau ngomongin soal Bluetooth Modul atau Bluetooth Adapter, sebenernya si TRN BT20S Pro ini bukan menjadi satu produk painir ya, bukan menjadi produk pertama yang muncul di pasaran gitu. Bahkan untuk seri TRN ini sendiri pun udah menjadi seri ketiga, meneruskan yang seri TRN BT20 dan BT20S. Yang mana gue pribadi juga sebenernya sempet lihat-lihat, tapi nggak yang sampai kepengen nyobain, karena kayaknya kurang aja gitu. Jadi kalau seri BT20 dan BT20S itu masih berasa kuno, karena untuk yang lainnya masih manual gitu. Terus buat nge-charge-nya juga harus colokin kabel ke kedua modulnya. Nah, lain halnya dengan si TRN seri BT20S Pro, yang udah dikasih charging case-nya. Udah jadi kayak mirip sama TWS banget nih. Charging case-nya ini bertipe semi-hard case dengan material kulit sintetis dan zipper nih, atau red slating untuk sistem buka-tutup si case-nya. Di bagian atas ada embossed brand TRN, dan di bagian depannya ada port charging yang udah pake USB Type-C. Sementara kalau di bagian di dalamnya ini ada semacam kompartemen jejaring untuk menyimpan kabel atau earbud sekalian, dan tentunya si Bluetooth modul stereo lengkap dengan indikator kanan dan kirinya. Kalau secara fungsi, menurut gue si charging case ini sudah memenuhi apa ya, tujuan utamanya sebagai charging case layaknya TWS. Paling yang gue sayangkan adalah dari segi ukurannya yang bulky ya, bisa kalian lihat di sini udah nggak cukup banget gitu dipegang dengan satu tangan, dan kalau dimasukin ke saku celana juga bakal mengganjel. Alhasil ini harus masuk ke tas, dan tasnya juga harusnya agak besar. Selain ukuran dan portabilitas, yang gue sayangkan juga nggak adanya LED indikator nih yang memperlihatkan status baterai si charging case-nya ini. Jadi untuk LED indikatornya hanya ada di si Bluetooth modulnya sendiri ya, tepat di bawah tombol ini nih, di bawah si logo TRN-nya. Cuma sayangnya mas, segipun si Bluetooth modul ini udah punya tombol, kontrolnya tuh masih kurang lengkap, jadi beneran yang basic banget gitu. Hanya untuk play dan pause, next track, dan previous track. Jadi kalian nggak punya akses untuk ke voice assistant, kemudian nggak punya akses untuk volume control juga. Dan ketika dipakai juga untuk si posisi tombol di modonya, ini juga kurang nyaman sih kalau buat gue. Jadi kalau untuk mengakses tombolnya, ini berada di belakang cuping telinga kalian, dan ketika ditekan, ini tuh akan menekan area pangkal leher gitu di belakang sini. Yang ujungnya jadi kurang nyaman ketika setiap kali digunakan. Mungkin kalau si tombolnya terisipan di bagian atas si body modulnya ini akan lebih enak sih. Jadi tidak mengganggu ergonomis si fungsinya. Kalau dari segi desain, si modulnya ini seperti temen-temen lihat, dia berbentuk seperti earhook gini ya, yang katanya sih udah water resistant dengan menggunakan nano waterproof coating. Jadi belum ada sertifikasi IP ratingnya ya. Dan jujur kalau dipakai olahraga ini kurang nyaman ya, karena kurang ajeg aja gitu rasanya di telinga. Apalagi ketika ada high impact sambil lari gitu ya. Nah itu tuh kayak ikut lompat-lompat gitu di bagian si modulnya, karena bobotnya terletak di belakang si pusat bobotnya tuh badan. Karena bentukan dia ini ada semacam konektor antara si modul, terus ke pin konektornya ini, ini tuh kadang-kadang suka ketarik dan hampir jatuh gitu kalau dipakai untuk berolahraga. Jadi meskipun dia modelnya earhook, tapi dari segi safety misalnya dipakai untuk olahraga sih, gue kurang menyarankan. Ditambah lagi, karena gue pakai kacamata, itu tuh rasanya jadi ada yang ganjel gitu sih di belakang ini tuh. Bersentuhan antara si gegang kacamata dengan si melutut modul adapternya. Tapi kalau gue pakai cuma buat dengerin musik, nggak yang sambil tiduran atau rebahan gitu, sambil duduk santai doang atau jalan-jalan sih masih oke-oke aja kok. Nah, seperti yang tadi disinggung, ini tuh ada dua bagian ya si modulnya, dan juga si konektornya yang bisa dilepas pasang seperti ini. Jadi kalau temen-temen punya earbuds, beberapa earbuds yang konektornya berbeda-beda, misalnya ada yang pakai MMCX, kemudian untuk pin konektor, atau mungkin tipe-tipe lainnya, kalian tidak perlu memberi satu set secara keseluruhan, tapi bisa beli si konektor pinnya saja. Oh iya, untuk karungnya sendiri si TRN BT20S Pro ini, di toko CSI Zone official, itu di sekitar 600 ribuan. Dan kalau untuk kelengkapannya sendiri, unitnya selain charging case yang kalian dapat, dan bluetooth modulnya, akan mendapatkan juga satu buah kabel yang udah ada di dalamnya, kemudian user manual, dan juga kartu garansinya. Kalau temen-temen ada yang tertarik untuk beli, langsung aja cek linknya di deskripsi. Beralih ke koneksinya, TRN BT20S Pro ini menggunakan Bluetooth 5.0 dengan chipset Qualcomm QCC 3020. Jadi dia udah support untuk kodek SBC, AAC, dan APTX. Kalau untuk pairing new device ini, tinggal tekan tombol di kedua modul selama 5 detik dari posisi mati, nanti di device kalian akan muncul tuh, TRN BT20S Pro untuk di-pairing ke smartphone kalian. Klik yes, beres deh pairingnya. Nah yang gue suka tidak seperti pendahulunya, ini udah punya fitur auto power on atau off ya. Jadi misalkan kalian mau pake, itu kalian tinggal keluarkan aja, dan kalau udah beres dipake, masukin lagi, itu udah langsung mati otomatis. Udah layaknya TWS-TWS kekinian lah. Dari segi konektivitasnya, gue gak bisa bilang ini yang terbaik ya, cuma sudah cukup stabil lah, meskipun dalam beberapa kondisi, itu gue sering atau sesekali merasakan adanya batuk-batuk atau putus-putus, baik itu antar koneksi earbuds ke si modulnya, kemudian dari antar modul kanan-kiri, maupun dari si modul ke si smartphone kalian. Yang paling berasa tuh justru dari jarak koneksinya. Jadi kalau biasanya untuk Bluetooth 5.0, tuh dapet jarak 10 meteran, tapi somehow di TRN BT20S Pro ini, agak lebih pendek. Jadi misalkan gue lagi nonton gitu ya, terus jalan ke dapur mau ngambil minum, which is jaraknya hanya sekitar 3-4 meter, itu tuh mulai kerasak-kerasak-kerasak dan putus-putus koneksinya. Agak disayangkan aja sih untuk jarak dengan si Bluetooth 5.0-nya ini. Sementara kalau dari segi latency, untungnya terbilang baik kok. Delay tentunya masih ada, tapi buat gue cukup bisa diabaikan dan tidak mengganggu. Jadi misalkan dipake kalau buat nonton Netflix, streaming YouTube, kemudian social media gitu, ini masih aman-aman aja untuk si latency-nya. Dan misalkan kalau untuk gaming gitu ya, gue akan tetap lebih prefer pake kabel. Cuma kalau misalkan game-game yang casual gitu, apalagi kalau yang santai-santai aja, ya makanya ini masih oke-oke aja kok. Apalagi karena dia juga sudah dilengkapi dengan mikrofon di dalamnya. Yang katanya sih udah dilengkapi dengan DSP Noise Reduction Technology yang bisa mengurangi kebisingan di sekitar. Gimana kalau untuk suaranya sendiri? adalah seperti yang teman-teman sedang dengarkan saat ini. Cek-cek 123 ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon modul TWS-BT20S Pro dari TRN dalam kondisi ini. Sekarang kita coba langsung deh dalam kondisi ramai. Cek-cek 123 ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TRN-BT20S Pro Bluetooth modul dalam kondisi ramai. Yang katanya sih udah ada DSP Noise Reduction ya. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah ada suara kebisingan yang berkurang? Karena kita menggunakan speaker di belakang dengan volume cukup tinggi. Cek-cek 123. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TRN-BT20S Pro dalam kondisi ramai. Nah itu tadi kurang lebih contoh hasil mikrofon dari CT-RN-BT20S Pro ini yang mana dari selama pemakaian gue sih terbilang ya fine-fine aja ya. Dalam artian bukan mikrofon yang terbaik tapi nggak yang jelek juga. Dan kalau gue pake waktu itu WhatsApp call tuh masih bisa didengarkan dengan baik oleh lawan bicara. Meskipun kadang untuk background noise-nya si DSP Noise Reduction-nya tuh nggak yang se-efektif itu untuk meredam suara. Dan terkadang masih ada feedback gitu yang keresek-keresek sedikit ketika gue sedang berbicara. Oh iya, sebelum kita lupa kita cek lagi deh untuk latency test dari CT-RN-BT20S Pro ini. Kenapa? Karena untuk ATH SQ1TW ini digunakan pada saat menelpon dan juga untuk misalkan meeting gitu udah enak, udah cukup clear suara kita dan bisa terdengar oleh lawan bicara dengan baik. lanjut ke baterainya dengan 700 mAh di charging case dan 80 mAh untuk di setiap modulnya. yang katanya sih diklaim punya 9 jam playtime on single charge. Tapi kalau dari pemakaian gue menggunakan di sekitar 50-60% di APTX Codec-nya ini tuh dapet di hampir 11 jam gitu 10,5 jam which is itu udah di atas dari si klaimnya dan wow itu lama banget sih untuk sebuah single charge playtime dari sebuah bluetooth modul seperti ini. Cuma setelah gue survei-survei lagi soal baterainya ada youtuber lain yang ngetes dengan beberapa EM lain dan hasil playtime-nya ini beda-beda. Jadi sepertinya selain dipengaruhi oleh settingan pada saat kalian memainkan musik ditentukan juga oleh dari jenis EM yang kalian gunakan. Sementara kalau untuk charging timenya sendiri ini cukup normal sih sekitar 1,5 jam untuk modulnya dan sekitar 2,5 jam untuk si charging case-nya. Oh iya, ngomong-ngomong soal volume volume power yang dihantarkan oleh si modul ini cukup besar ya terbilang cukup besar gitu jadi kalau gue pake kabel si TRNBA5 ini hanya di sekitar 70-80% baru kerasa enak tapi kalau menggunakan si Bluetooth adapter ini tuh di 60%-an aja tuh udah cukup di telinga gue untuk si volume power-nya. Tapi downside lain dari volume power itu adalah karena adanya voice prompt yang memberitahukan ketika power on terkoneksi dan low battery gitu ya dan itu tidak bisa diatur intensitas volume si voice prompt-nya kadang terdengar terlalu kenceng jadi kayak berasa diteriakin di dalam kuping gitu kalau dikasih tahu ada pemberitahuan-pemberitahuan seperti tadi. Nah, selain itu yang gue rasa kurang adanya noise floor yang kerasa tebel dibandingkan ketika menggunakan kabel dari si Bluetooth adapter ini. Selebihnya kalau in terms of sound quality sih thanks to APTX codec-nya nggak terlalu berasa penurunan yang signifikan ya apalagi kalau dibandingkannya dengan kabel bawaan si EM ini. EM yang gue pake disini BTW dari TRN juga seri BL5 dan untuk karakter suara yang dihasilkan juga masih sama-sama aja sih nggak yang jadi lebih ngebass ataukah jadi lebih ngecering. Intinya sih kalau untuk sound quality TRN BT20S Pro ini cukup bisa mendeliver kualitas suara dari EM-EM yang kalian pasangkan disini sih. Kita dengerin aja deh untuk sound sample-nya. Let's just break it down To you and me uptown Dancing all around Till the disco ball pops But I have to be me And everyone can see I have to be me I have to be me So, apabila disimpulkan kalau teman-teman memang masih punya in-ear monitor kesayangan dan belum bisa lepas dari karakter suaranya tapi udah mulai agak males ribet dengan kabel si TRN-BT20S Pro ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi ya untuk mengatasi masalah portabilitasnya tadi atau masalah praktikalitasnya nah, kalau urusan worth atau enggak di harga 600 ribu itu balik lagi ke preferensi masing-masing ya, gue nggak bisa bilang ini worth it atau enggak karena kebutuhan tiap orang juga beda-beda dan tentunya kapasitas orang juga beda-beda dalam memberi suatu barang tapi gue cuma bisa bilang ini bisa menjadi solusi kalau teman-teman memang punya masalah seperti tadi tapi kalau gue pribadi ditanya akankah membeli ini atau membeli TWS berhubung gue tipe yang lebih mobile dan nggak terlalu bergantung dengan satu EM jadi gue mungkin akan lebih prefer beli TWS yang sehargaan segini sih dibandingkan beli Bluetooth adapternya doang tapi kalau memang pengen fokus ke sound quality mungkin akan lebih beli kabel yang lebih bagus aja kurang lebih seperti itu sih perbandingannya tapi intinya sekali lagi gue tekankan kalau memang butuh Bluetooth adapter ini udah bisa menjadi satu pilihan sekali lagi, cek linknya di deskripsi buat teman-teman yang memang tertarik jangan lupa juga untuk klik subscribe dan ikuti channel ini jangan ketinggalan video-video selanjutnya dari Bongkarro gue gusem and until next time peace